Namanya ada asumsi, kalau di sini harus berdisi normal, variabel penjelasnya. Kemudian matriks varian-kovarian itu, ini saya nggak begitu suka dengan istilah yang kelompok harus sama, ini saya nggak begitu suka, ini nanti kita del aja ya. Saya lebih suka humus ketastisitas, memenuhi humus ketastisitas. Nah pada prinsipnya di diskriminan itu adalah bagaimana mendapatkan keragaman within group itu sekecil mungkin, keragaman within group itu sebesar mungkin, itu tujuan dari harapan dari analisis diskriminan. Nah, tujuan dari analisis diskriminan yang pertama adalah mengetahui perbedaan antar kelompok. Ya, mengetahui perbedaan antar kelompok. Dan ini dituangkan di dalam variable dependent. Ya, nanti akan ada beberapa contoh. Ya, nggak beda ya dengan manufa. Yang kedua adalah mengetahui variable independent yang menjadi pembeda kuat. Ya, nah ini mirip-mirip pada analisis regresi ya. Kita menentukan variable mana yang menjadi, yang berpengaruh terhadap respon. Ya, kalau di sini hampir sama ya. Kita cari variable-variable mana yang punya kontribusi pada respon. Ya, itu responnya kan tadi non-metrik. Nah, itu sehingga seringkali disebut dengan istilah pembeda. Ya, mencari fungsi pembeda, menentukan fungsi pembeda dan menentukan variable-variable yang menjadi pembeda terkuat. Nah, ini sehingga tujuan yang ketiga akan kita dapatkan fungsi diskriminan. Fungsi diskriminan ini untuk apa? Fungsi diskriminan ini untuk banyak hal yang bisa kita lakukan dengan fungsi diskriminan. Ya, antara lain adalah untuk klasifikasi obyek. Contoh misalnya ya, ada kelompok atau ada universitas ya, kalau dikelompokkan. Ada PTNBH, ada BLU, ada BLU, ada apa ya itu ya, istilahnya ya, dibawahnya BLU. Itu satker ya, nah itu. Nah, UB ini BLU yang menuju PTNBH ya, mungkin tahun ini kita sudah PTNBH ya, mungkin ya. Nah, ini baru persiapan-persiapan mulai tahun lalu, persiapan-persiapan. Nah, ada tiga kelompok, kalau kita kelompokkan ya, ada PTNBH, perguruan tinggi berbadan hukum. Ya, kemudian BLU, perguruan tinggi yang masih mendapatkan subsidi dari pemerintah ya. Kemudian ada satker. Satker. Nah, itu yang universitas yang lebih-lebih rendah lagi ya, statusnya. Nah, dengan adanya tiga kelompok tadi, banyaknya universitas di Indonesia ini kan ribuan. Nah, kita akan bisa membentuk atau mengelompokkan universitas tadi, kemudian membentuk fungsi diskriminan. Nah, fungsi diskriminan yang terbentuk nanti, ya, untuk tujuan yang keempat ini, bisa digunakan untuk memasukkan obyek-obyek yang baru ke dalam fungsi tersebut, sehingga dia masuk di kelompok yang mana. Apakah masuk kelompok PTNBH, apakah masuk kelompok BLU, atau satra. Ya, nah itu tujuannya. Nah, sehingga ini memudahkan di dalam klasifikasi obyek terhadap kategori yang ada. Jadi ini ya tujuannya ya. Nah, tujuan ini itu tidak didapat dengan manova. Tetapi, apa yang kita dapatkan di manova, yaitu beberapa hal yang ada di manova, kita juga bisa tidak dapatkan di diskriminasi. Sehingga bagaimana memilih metode-metode multifarit itu pertama kali tujuannya apa. Anda lihat pada tujuannya, ya, setelah tujuannya, kemudian scale of measurement. Sekala pengukurannya itu bagaimana. Hubungan fungsional atau hubungan timbal balik, ya, itu yang akan di, apa, yang dimaksud itu yang mana, ya. Kalau hubungan timbal balik, ya, maka ada beberapa metode analisis, ya. Misalnya saja, metode-metode seperti korelasi kanonik, metode-metode seperti model-model plot, ya, seperti itu, ya. Atau multidimensional scaling dan sebagainya banyak sekali, ya. Tetapi kalau hubungan satu arah, ya, apa yang sudah kita pelajari, ya, mulai minggu yang pertama kemarin sampai hari ini, itu hubungan satu arah, ya. Nah, ini diskriminan. Nah, tadi di slide sebelumnya ada beberapa assumption, ya, yang harus dipenuhi. Ya, itu memang enggak mudah, ya, dengan analisis diskriminan, ya, enggak mudah, ya, apalagi kalau variabelnya banyak, ya. Oleh karena itu, ini adalah suatu permasalahan yang kita hadapi sekarang, metode-metode yang ada, metode-metode klasik, ya. Bagaimana bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan saat ini yang dari segi ukuran data itu mulai kecil sampai sangat besar, ya. Kemudian, variabelnya juga demikian. Kemudian, bagaimana metode-metode ini bisa dipakai untuk mengatasi permasalahan-permasalahan real time. Nah, ini adalah tantangan, ya. Ini adalah tantangan yang bisa menjadi bahan pemikiran kita. Anda bisa juga memasukkan ini di dalam case method. Atau Anda bisa menjadi pemikiran nanti ide-ide untuk skripsi kalian, ya. Ini bagus sekali, ya. Nanti saya akan tunjukkan apa yang bisa Anda lanjutkan, Anda tulis kembali, ya. Nah, ini memang masih perlu penelitian yang sangat banyak, ya. Bagaimana menjembatani, ya, menjembatani antara metode klasik dengan metode-metode yang lebih fleksibel, ya. Yang tidak terlalu ketat dengan asumsi. Nah, ini harus ada jembatan, ya. Kalau kita tidak pernah memikirkan jembatan ini, kita akan selamanya ketinggalan. Ya, ingat bahwa kita ini perguruan tinggi yang sebentar lagi PTNPH, ya. Harus punya warna sendiri dan harus punya, apa ya, harus punya, apa ya, gerg. Untuk menampilkan sesuatu yang bermanfaat yang bisa diimplementasikan pada fenomena-fenomena yang di era 4.0 ini, ya. Anda sudah seringkali mendengar big data, Anda seringkali mendapatkan, apa ya, ya, yang seputar data science, ya. Nah, itu bagaimana data yang diperoleh dengan mesin learning dan sebagainya. Itu adalah tantangan kita. Jangan kita hanya menonton saja, ya. Jangan jadi penonton, tetapi bagaimana Anda bisa juga jadi pemain. Loh, bu, saya kan baru mahasiswa. Justru, ya. Dengan ide-ide tersebut, ya. Kita diskusikan, gitu ya. Nah, baiknya di case method itu adalah seperti itu, ya. Ini hal ini kita diskusikan, itu bisa Anda pakai sebagai topik-topik untuk skripsi, ya. Nah, manfaatnya apa? Anda akan lebih cepat menyelesaikan S1. Anda akan mendapatkan topik-topik yang up to date, yang kekiniannya itu ada. Istilah kerennya itu kebaruan, ya. Kebaruan atau novelty itu ada, ya. Nah, itu ya. Nah, Anda harus melek sekarang, ya. Kita harus melek, ya. Bukan hanya kami, ya, sebagai, apa, yang mentransfer knowledge kepada kalian, ya. Kalian juga harus melek. Kita sama-sama, ya, harus bekerja bersama, ya, bagaimana. Supaya metode-metode yang ini kan, metode multifaritnya kan sudah sangat-sangat tua, ya. Zaman nenek moyang kita itu sudah ada. Nah, tetapi apa something new, apa yang baru, apa yang ini, ini perkembangannya agak lambat, ya. Nah, padahal, ya, teknologi komputer itu sudah demikian pesat, ya. Nah, multifarit ini berkembang mulai tahun 70-an itu sejalan dengan perkembangan komputernya. Komputernya itu, nah, kalau zaman dulu multifarit susah untuk diimplementasikan, karena nggak ada alat bantu, ya, yang handal. Nah, ya, semua manual. Tapi sekarang, sejak tahun 70-an, ya, Anda belum lahir, ya. Sejak tahun 70-an itu komputer berkembang, analisis multifarit ini mulai berkembang. Nah, sekarang, bagaimana Anda bisa mengisinya? Anda lah yang sekarang harus struggle, ya, untuk menemukan metode-metode yang kekinian, gitu loh. Yang bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di era 4.0 ini, ya, begitu ya. Nah, ini, jangan, aduh, bu, itu kan susah, ya, jangan males-males, ya, jadi harus struggle, ya. Nanti yang untuk kalian sendiri. Kalau Anda bisa mengembangkan itu, ya, Anda punya kesempatan nanti sekolah lagi, ya, diteruskan aja itu, ya. Bimbingan-bimbingan saya di S2, bahkan di S3, ya. Itu semuanya melanjutkan S1-nya, melanjutkan S2-nya, ya, jadi linearitas pastilah, ya. Anda mau bekerja di mana saja sekarang ini nggak cukup hanya dengan S1, ya. Nah, itu yang perlu Anda pikirkan, ya, sehingga jangan terlena, ya, jangan terlena menjadi mahasiswa statistika. Ya, ya, saya kan sudah mahasiswa, sebentar lagi sarjana, jangan, belum cukup itu, ya. Semangat Anda masih muda, ya. Kalau zaman dulu kuliah itu paling cepat jarang yang 5 tahun, ya, 6, 7 tahun, 10 tahun itu zaman dulu. Tetapi sekarang sudah ada regulasi, ya, Anda nggak boleh lama-lama bisa DO, ya. Nah, tetapi bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri, ya, supaya lulus on time dengan kualitas yang bagus, ya. Harus struggle, jangan terlena. Ya, banyak kompetitor kalian, ya. Kita di jurusan statistika berapa ini perangkatan itu, 100, ya. Nah, ini di luar sana itu ribuan seperti kalian, ya. Nah, bagaimana bisa mengisi dunia kerja yang hanya terbatas, begitu. Ya, ya, karena sangat banyaknya lulusan, ya, sehingga streksinya semakin ketat. Nah, dulu waktu saya mendaftar dosen, ya, masih sangat longgar, ya. Katakanlah, ya, perlu sepuluh yang daftar cuma 2, ya. Dan itu syaratnya S1, ya. Nah, kemudian, sepuluh tahun lalu, syaratnya S2, ya, syaratnya S2, ya, syaratnya S2, ya. Sekarang, syaratnya S3, ya, saya didoses. Dan itu harus punya kelebihan-kelebihan, ya, antara lain, saya tulis sama karanya. Jadi, kalau bisa didosen, baru dapat saya bisa dosen, saya tidak punya karanya, itu susah, ya. Nah, Anda harus melalui itu. Itu baru saya bisa dosen. Bagaimana Anda bisa berkontomisi dengan teman-teman kalian dari barang-barang UB di pusat-pusat yang ternama, makanya. Bagaimana Anda bisa berkontomisi, biasa, 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 biasa. Nah, itu harus melalui itu, ya. Jadi, kita tidak boleh enak, ya. Baik-baik, kita kembali lagi ke fungsi diskriminanannya. Jadi ini, di dalam fungsi diskriminanannya, Y-nya ini adalah demi, atau Y-nya ini adalah korek, nono-enterik. X-nya ini adalah metrik. Ya, itu kemudian proses di dalam diskriminanannya, ya ini memang di dalam kuliah ini saya meminimai teori-teori supaya sampai nanti ke kalian, karena saya, saya pasangannya enggak ada bisnis, karena salah-salah sangat banyak, ya. Dan setiap itu, itu sudah saya sampai ke atas, setiap itu, itu satu-satunya puluh. Diskriminan itu ada satu-satunya sendiri tentang diskriminanan. Ya, ya, klaster ada satu-satunya tentang taster, korek-korek, korek-korek, korek, 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 korek. Kemudian di sisi E, itu jolih-jolih, satu-satunya sendiri. Nah, kalau di Mardia, itu kan, tidak-tidak sejedel yang ada di masing-masing ketatari, sangat bagus, Mardia, kemudian Sukta-saksana, ya. Jadi, orang-orang India, itu ingat-ingat berstatistik, ya. Nah, itu, ya. Kemudian ada beberapa lagi, Kempton, ya. Nah, ini. Terus, apa-apa yang main-main ini, ya. Itu juga ada Sino, ya. Yang bisa saya baca. Baik, baik. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali, ya, dengan diskriminan ini, ya. Tentukan dulu, ya, tujuannya, ya. Tujuannya penyembah, ya, tempat kalau kamu lakukan diskriminan, ya, ya. Apa tujuannya, ya, ya, yang berikutnya sebelumnya tadi, ya. Kemudian mengetahui karya-karya indipendent dan dependent, ya. Pastilah, ya, kalau Anda punya tujuan itu, pasti ada hubungan, kan, sejauh sama. Hubungan, kan, sejauh sama-sama. Sehingga Anda harus memulih menentukan dependent dan karya-karya apa. Ingat, bahwa di dalam diskriminan, dependentnya itu adalah non-on-menterik. Ya, indipendentnya, indipendentnya, indipendentnya. Nah, kalau dependennya metrik, Anda harus jawab sendiri, ya. Yang gantan metode multivariant yang sebelum ini kita bahas. Kemudian, yang kedua, menentukan metode yang dihormatkan dalam-dalam posisi diskriminan dan simulis estimation atau stepwise estimation. Ya, mirip-mirip direksi, lah, ya. Apakah kita menggunakan, kan, secara serempat, ya, hard-hard model, apakah kita lakukan dengan stepwise estimation. Kemudian, ya, uji signifikasi, fungsi diskriminan yang tertentu, uji ketepatan klasifikasi. Ini ada ujinnya untuk ketepatan klasifikasinya. Kemudian, melakukan interpretasi, fungsi diskriminan, dan variasi. Nah, ini juga nanti kita bisa diagnoses di selalang-selalang. Nah, seperti biasa, ya, ada beberapa cara untuk mengecek. Ada dua cara yang bisa kita lakukan, kan, untuk normalitas multi harian, ya. Satu, dengan memeriksa. Yang kedua, ada memuji. Kalau memuji itu pakai akibesis, ya. Kalau meriksa, ya, ya, ya. Itu tidak ada yang menguji, tidak menggunakan uji potensi, tapi menggunakan keragangan sesuai sepilih, sepilih, ya. Bisa dengan skewness, atau bisa jalan yang lain-lain. Itu memperiksa. Kalau uji, ya, ya, ya. Uji normalitas, ya, uji normalitas, ya. Dengan ngasih potensi, ya. Ini akan raih, ini. Uji, ya, ya, ya. Nol, nol, multivariate, dan matmal. Kok mau. Salah, ya, ya. Aduh, ya. Multivariate ini. Menyebar nol, nol, multivariate, ya. Ini bisa menyesatkan ini. Nah, tolong nanti di... Ya, diganti, ya. Ini, ini. Menyebar normal multivariate. Ya, ini nanti saya santinya. Ini lalu yang nanti. Menyebar normal multivariate. Artinya normalnya itu tidak satu, tetapi variaturnya kan lebih dari saksi dan berkorelasi, sih, ya. Nah, itu menyebar normal multivariate, ya. Kalau satu saja saja, seperti lonceng. Kalau dua, seperti topi, ya. Pada divariate, ya, punya dimensi, ya. Itu. Nah, penguji normal multivariate ini, ya, ya. Bisa ada beberapa uji yang bisa kita lakukan. Ya, ya. Uji normal di prosesnya. Nanti ada berapa yang bisa digunakan. Bisa juga menggunakan jarak D, ya. Jarak D ini nanti ujinya dengan G-square, ya. Dengan uji G-square-nya. Itu dengan gantung jarak D. Nah, jarak D ini, ya. Kalau Anda lihat, terus ini itu rumus apa ini? Ya, jarak A ini, ya. Jarak D yang memasukkan dan matrik inversal S ini. Jarak A ini. Apa ini, jarak A ini? Dan bisa jarak A. Jarak A. Mah lengthy, ya. Jika ada praktik dinik. Ada praktikings, ya. Contohnya sudah berjadinya. Nah, ini nanti ujinya dengan G-square. Tinggal ingin. Tidak 기� oderi. Jadi,ля, law, kita sudah ada. Kalau kita masih nggak bisa, ya. Terushã, tahu. Tinggal. ragam-raganya itu tidak satu, tetapi dalam bentuk matriks sama ragam atau matriks varian-varian sisi ini adalah bentuk berapa ukuran matriks yang memiliki berapa banyaknya variasi yang dilibatkan sehingga kita bisa menuji pesasaan matriks varian-varian ini statistik ujinya bisa kita tukarkan untuk matriks varian-varian bisa pakai uji box statistik ujinya bisa pakai statistik box bentuknya seharusnya ini dan ceritanya ini kalau kita turunkan ya sampai sampai tahu-tahu ada menewa lelang-langda stara sama dengan NNK bla 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 ini sebetulnya tidak ujuk-ujuk seperti ini kalau selesai teoritis tidak selesai saya diadakan pahami metode-metode yang nanti kita diskusi setelah akan lebih mudah nah banyaknya ini juga akan menentukan besarnya statistik uji baik ini matematik keren devak dan sebagainya nah ini ujinya ya ujinya ya sehingga nanti kita pandangkan ujinya dengan uji F kenapa koko F keberapa waktu yang lalu kita juga menggunakan F sebagai kisah untuk yang konversi dari statistik uji multivariate yang kita hitung dengan manovar ya ada hot hot telling semuanya konfok di konversi F begitu juga di sini analisa diskriminan kita konversi F ada dua derajat bebas derajat bebas lebih sisi nah kalau kita sudah menentukan tadi ya jadi ini sebelumnya kita uji materi varian kemudian ini kalau kita perlu untuk menghitung atau menguji faktor nilai rata-rata faktor ya faktor ya nah tetapi tetapi kalau tujuannya itu adalah adalah jelaskan untuk menguji faktor nilai rata kita menguji hipotesis seperti ini tetapi faktor faktor maaf yang belum saya edit ya pada prinsipnya pada prinsipnya disini ada sama dengan manufa ya kita inginkan mana itu adalah besar rakamnya ya mana itu itu kecil rakamnya nah statistik uji yang tertentu yaitu adalah statistik lambda yang merupakan rasio antara W dan total dari W itu mata matrix atau yang isinya adalah kuadrat dari hasil kali di dalam lompok hasil kali data di dalam lompok bukan hasil kali data hasil kali jumlah kuadrat hasil kali di dalam lompok seperti ini sebetulnya ini didekati dengan yang seperti yang lalu tetapi akan lebih sederhana tadi nanti lagi didekati dengan EF ini sebagai contoh di sebuah lompok 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 dilakukan perhatian yang membedakan pantai A dan bunga B yang di sampel bunga A dan B di dalam di dalam jadi di dalam spesies ya jadi spesies itu di berbagai jenis lah Jadi misalnya saja jeruk ya, misalnya ya genospesies karetas, misalnya ya ada jeruk kali, jeruk, apa namanya, jeruk pokokan, jeruk, keprok, nah itu spesies ya, di dalam spesies itu kan ada varitas, jeruk keprok itu ada keprok tawamanmu, keprok siang, keprok mana-mana yang dari medan, keprok medan, macem-macem itu varitas, tetapi ini spesies. Di dalam satu spesies tadi, ada beberapa genospes bunga, di sini diambil 2 genospes bunga, ada A, ada B, B, senospes bunga. Kemudian diamati lebar peropaknya, lebar peropaknya, sensitivitas terhadap pilihan. Nah, itu diamati seperti itu hasilnya seperti ini. Nah, bunga A dan bunga B tadi, ini kan merupakan data dami, data dami, yang kalau kan bunga A misalnya dikasih 0, ada 0, bunga B itu dikasih 1. Ya, maka ini responnya adalah diskrit, monometrik, ya. Nah, sedangkan lebar peropak pun, nalai lebar peropaknya, ini ada ulangnya, alat laporannya, ya. Sehingga ini kita dapatkan dalam bentuk numering atau dalam bentuk metrik, ya. Nah, kemudian ya, kita cek-cek korelasinya, ya. Korelasinya ini satu, ya pasti korelasinya dirinya sasa pada pihak-pihak nalutama. Ya, ini korelasinya negatif antara versatu dan versatu, ya. Nah, versatu ini apa, Pak? Lebar peropak bunga, ya. Nah, artinya kalau-kalau pak bunganya lebar, maka lebar daunnya kecil. Ini hasil jari-jari, ya. Nah, kemudian dengan uji kesamaanan dari faktor rata-rata tadi, ini yang didapatkan, ya, wadah, pak, dari w-sensi konversi ke F, ya, sekian, ya. Sehingga, kalau kita lihat, far-far 1, ini signifikan, kan, ya, far-far ini kayaknya, ya, ke SPRS, ini. Far 2 ini signifikan, kan, far 3 juga signifikan pada 0,05, makanya. Ya, ya. Sehingga dari sini bisa dikatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata dari ke-2 kelompok. Ya, dengan uji-ji pox. Uji pox tadi apa, Pak? Coba, ayo, ayo. Untuk menguji kesamaan matrix varian-varian atau homosgedia-stisitas, ya, uji poxnya. kita dapatkan di buji box ini sertifikansinya 0,0 sehingga dapat dikatakan bahwa matriks varian-variannya dimana nilai sertifikansinya lebih kecil dari alfa padahal hipotesis yang tadi ada hipotesisnya hipotesis sehingga terima atau tolahan 0 harusnya harusnya menerima atau menolahan 0 test hipotesis of equal population of varian matrix nah ini signifikan sinyalnya 0 less than alpha alfanya misalnya kita dikatakan aja ya 0,05 berarti ini menerima itu menolak lain menolakan 0 menolakan 0 ya kalau menolakan 0 berada kesimpulannya apa kalau menolakan kesimpulannya kesimpulannya benar-benar ini kesimpulannya berhipotesis itu kita lihat ya hipotesisnya hipotesisnya kita lihat sehingga kesimpulannya ini ada kata-kata sama atau tidak sama ya kita lihat itu harusnya tidak sama nah ya betul kenapa kok tidak sama makanya kita lihat setelah 0 hipotesis itu adalah sama varian 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 ya coba saya hipotesisnya tadi dimana hipotesis ini 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 hipotesisnya itu masak satu sama dengan masak dua ini adalah sama sedikitnya ada dua kelompok yang tidak ada tadi kita dapatkan tambah bisa dilihat tadi kita dapatkan bawang-bawang disini disini ini ini tadi kita dapatkan ini kita dapatkan persesifikansinya 0 0 berat dia berada di daerah H1 sehingga menolak H0 ya menolak H0 berarti kesimpulannya adalah bahwa matus varian varian tidak sama ya tampakan yang tidak sama oke nah dari kita tadi menolak fungsi diskriminan ya menolak fungsi diskriminan dari fungsi diskriminan kita dapatkan koefisiennya adalah seperti ini nah sehingga dari sini kita bisa menolak hubungan fungsi yola y dengan x nah sehingga kalau konsultan ini masuk sekatanya tak akan jadi seperti ini ada varian 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 3 varian 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 dengan x 1 yang pertama tadi nanti kita lihat yang pertama tadi ini tadi ini tadi selesai nanti saya koreksinya saya koreksinya nah sehingga dari fungsi ini kita dapatkan fungsi diskriminan ini inilah yang nanti akan kita lihat kita patah untuk mau masuk sekatang kelompok yang baru misalnya ada individu yang baru berapa nilainya yang kita masukkan ke fungsi ini maka dia akan masuk di kelompok yang mana bisa jadi setelah kita kelompokkan itu bisa jadi ada salah klasifikasi tetapi kesalahan klasifikasi itu nanti bisa kita uji juga ada penghitungan untuk apakah berapa banyak yang salah-salah seperti ini nah ini filosofi diskriminan filosofi diskriminan nanti setelah UTS kita akan lebih mendiskusikan lagi karena asasi diskriminan ini kita kompong dengan metode-metode yang lain jadi metode-metode multivari itu tidak terdiri sendiri tetapi bisa saling di kombinasikan dengan metode lain nah sebelum kita kombinasikan dengan metode lain kita terjadi dulu masing-masing ini sehingga secara konseksual kita sudah pahami baru kita bisa mengaitkan yang-sangat dengan yang baik ya nah analisis diskriminan apa yang bisa kita catat atau bisa kita catat dari analisis diskriminan untuk bahan case method Anda bisa bisa apa untuk berlari disini mulai mulai nah anda bisa duduk disini bisa cek ya maksud varian ke varian bisa cek sebelum maksud varian ke varian korelar relasi antar varian itu kemudian maksud ini kemudian kalau anda suka teori bagaimana jika terhadap multikulineritas antar varian itu akan dantap pada pangkat matriks itu pangkat suatu matriks itu di dari adanya kemudian yang kedua anda bisa tepuk dengan matriks B dan B untuk kes matriks B B Anda bisa membahas ini bagaimana matriks 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 yang bentuk antar telk ini dengan B yang bentuk di dalam mempok ini sangat menarik sangat menarik kalau anda suka teori tapi susah bagaimana mengkonversi ini uji-uji tadi itu sangat saya tidak menyarankan itu yang sudah beragamnya saja kemudian kalau di manovah ada roi nah itu anda anda jadi saya sudah menjadi bahasa misalnya anda fokus pada statisi ujinya nah itu sudah menjadi case banyak-banyak sekali bisa jadi kulis ini tapi saya saya katakan anda bisa meriksa dengan nama tadi 00 lagi hari itu dengan sederhana di kawadra kemudian anda juga bisa mengisi dengan pox itu juga bisa anda sebagai case method banyak sekali atau fenomena-fenomena bisa anda selesaikan misalnya anda diadakan pada suatu fenomena ini bagaimana how to choose the method untuk multivariate bagaimana anda bisa define setiap variable itu kemudian anda periksa skill of music setiap variable itu juga case case makanya jangan nanti itu mudah jangan nanti nanti ini sekarang anda buat itu topik apa apa anda akan ambil anda interesa mana anda seperti lembut muasa yang mana seperti itu ini kemudian saya kira anda pahami dulu ini kemudian saya minta nanti latarian soal-soal itu bisa dengan kalau latarian saja tidak apa tidak di-public anda boleh pakai SAS boleh pakai SPSS boleh pakai Minitab boleh pakai GenSTAR itu tidak apa untuk latarian tetapi kalau di-public sebaiknya anda gunakan yang license atau yang open source seperti R kalau anda sudah latihan dengan R dengan ASS saya akan minta kepada asisten untuk banyak 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 itu bisa juga di selesai praktikum nanti atau tutorial jalan-jalan istilahnya itu juga anda akan menemukan case method di situ setelah aku takde dengan angka contoh saja seperti ini seperti ini anda sudah di sini oh bukan yang tadi yang matri ini itu yang yang itu Terima kasih. 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 Terima kasih.